yo halo semuanya balik lagi di channel Hakeizon dan baiklah di video kali ini gue bakalan buat video tutorial lagi gimana cara login di aplikasi Bilibili yaitu ini ya login gamenya khususnya buat yang download gamenya di Bilibili dan butuh ID verifikasinya jadi kita langsung aja klik dulu di sini klik dulu di sini dan bakalan ada muncul tiga kali kesempatan buat nge-login ya jadi gue coba translate dulu ya ini apa namanya kita harus menggunakan nama asli ID Cina gitu ya Hai jadi gue udah beberapa apa namanya website yang bisa gua gunain buat nembusin ini apa namanya ID 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 nya ini gue coba dulu ya Oke kita langsung aja ke websitenya gua hapus dulu yang ini udah Hai dan oke sekarang gua udah berada di websitenya terus di sini juga udah gue dapetin berapa ID yang bisa gua gunain ya terus di sini yang pinggir ini adalah namanya kita copy dulu tapi yang gua copy kayaknya ini dulu lah ID nya dulu ID terus nama itu terakhir soalnya biar namanya itu di atas Oke gua copy salah satunya terus ke kita balik lagi ke namanya aplikasi itunya gamenya buat login bilinya Oke buat kalian yang pengen websitenya silahkan ceknya cek linknya di description dan ah caranya gampang kok tinggal nge-refresh aja tanpa harus ngisi apapun terus kalau kalian enggak ngerti silahkan aja gunakan Google translate tapi kalau kalau kalian mau ngopi kalian harus kembaliin dulu ke versi yang bahasa Chinese biar semuanya jadi bahasa Cina oke dan okelah ini di website yang pertama gue coba dulu dan kita balik dulu ya dan oke sekarang gua udah balik lagi ke ininya login gamenya oke backgroundnya jadi hitam nggak apa-apa karena kita keluar sebentar terus kita isi dulu disini namanya terus kita masukin lagi ID nya ya itu ada emote mantap ya oke potong kita tempel disini gua salah masukin tadi yang atas itu buat nama terus yang bawah ini buat ID nya ya kayak nomor kayak nomor kayak nomor ID KTP Oke kita langsung aja klik yang tombol warna biru ini Hai tepik ya kita klik Oke Hai apa yang terjadi Hai Oke untuk cara yang pertama masih gagal ya Hai tulisannya apa apa ini tanda titanium itu udah menempelkan ke dalam itu hai 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 Oke sisa dua ya Hai sisa dua dua kali percobaan lagi dan oke gua langsung ini aja ke website yang setelahnya tapi ini gua hapus terus dulu Hai ini gua coba loginnya itu tanggal Hai hari Minggu tanggal 31 Oktober ya jadi ini videonya baru banget Hai langsung aja menuju ke websitenya yang kedua Hai dan oke sekarang gua udah berada di website yang kedua ya jadi di website yang kedua ini gua gua dapetin beberapa ID ya Hai ID Cina dan nomor itunya juga nomor KTP nya Hai di nama dan ID nomor disini ada semacam contoh ya Terus Obama gitu kan KTP nya tapi Cina gitu kan jadi gua coba copy salah satunya kalian harus gunain yang bahasa Cina ya kalau kalian pakai Google Translate ubah lagi jadi bahasa Hai bahasa Cina lagi biar enak gitu cocok sama aplikasinya Oke terus sekarang kita balik lagi ke di sini langsung aja isi ID nya terus disini kita isi namanya yang ini tadi Hai dan oke sekarang kita langsung aja pencet yang tombol warna biru atau bisa Hai kira-kira belum juga ya apa ini apa ini nama asli bang oke dan itu bisa oke berarti website yang kedua berhasil dan website yang ketiga itu berasa bisa juga dan yang keempat juga bisa jadi yang gak bisa adalah apa namanya yang generate itu mungkin ya jadi yaudahlah kita langsung aja nyobain ya itu udah berhasil nih bos jadi semudah itu gitu loh jadi buat kalian yang komen-komen katanya gak bisa-gak bisa berarti kalian tuh kurang teliti aja gitu loh ini buktinya gue juga dari video-video sebelumnya juga selalu berhasil aja gitu loh kalau login-login apa namanya bili-bili gitu loh kalian aja mungkin yang kurang teliti gitu jadi kalau kalian kurang teliti ya kalau kalian menemukan ya kegagalan jadi kalau saran yang buat kalian kalau pengen kopi-kopi id cina dan namanya kalian harus menggunakan kayak semacam translate on screen jadi lebih detail gitu loh lebih gampang kopinya oke ingat selalu teliti jadi orang jadi lebih mudah gitu mempermudah hidup oke udah oke mungkin segitu aja dulu tutorialnya kalau bisa cek videonya ya videonya website-nya link-nya di description dan jangan lupa like, comment, subscribe dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya oke bye-bye sub indo by broth3rmax Kita tinggal masukin nama ya Ini lanjutan dari Gue Bikin Video tutorial login tadi ya Bili-bili Apa ini Harus pakai ini Translate-translate ini Jadi Translate disini Kita bikin aja Hazard Juga Pakai basah Cina kan Wadah F Cina Sudah Z gitu Terus kita tambah lagi disini Disindang Biar panjang namanya What the heck Kita translate dulu lah Kenapa ini gak bisa gitu Oh karakter sensitif Oke Jadi kalau kayak gitu Kita buat nama asli ya Oh baru dia mau Kalau hakai doang bangke Udah lah Lanjut Tunggu Sari Adonara Tunggu Juga Putem Terima kasih telah menonton